Pendekar Super S.A.K.T.I. Jilid 24 benar saja, di bawah bimlingan Lau Pangcu yang sudah berpengalaman, Lulu dapat mematangkan ilmu silatnya dan Sin Lian sendiri terheran-heran menyaksikan kehebatan Sin Kang adik angkatnya itu yang benar-benar lebih kuat dari dia sendiri. Juga ilmu silat yang dimainkan Lulu selain aneh, juga indah dan amat kuat. Benar pula seperti yang diramalkan Lau Pangcu. Setelah ilmu silatnya dimatangkan di bawah petunjuk Lau Pangcu yang berpengalaman dan Sin Lian yang berilmu tinggi, Lulu memperoleh kemajuan hebat sekali sehingga kalau menghadapi lawan, kiranya dia lebih berbahaya daripada Lau Pangcu, bahkan lebih sukar dilawan daripada Sin Lian sendiri. Hal ini adalah karena ilmu silatnya tidak dikenal orang, berbeda dengan ilmu silat Sin Lian yang merupakan ilmu asli dari Siaul Impai. Semenjak pertemuannya dengan Lulu dan mengangkat Lulu sebagai anak, semangat Lau Pangcu dalam perjuangan menentang bangsa Mancu menurun secara menyolok sekali. Biarpun ia tidak pernah melarang anak buah pekelian Kaipang melanjutkan perjuangan mereka menentang pemerintah kerajaan Cheng, Mancu, namun ia sendiri tidak aktif bergerak, bahkan lalu mengundurkan diri kembali ke sarang pekelian Kaipang di lembah sungai Wongho sebelah selatan, di mana ia bersama Sin Lian setiap hari berlatih silat dengan Lulu. Hubungan antara Lulu dan Sin Lian makin akrab dan mereka saling mencinta seperti adik dan kakak kandung. Lulu memang memiliki sifat periang jenaka dan lincah hingga mendatangkan rasa suka kepada siapa saja. Juga ia jujur, polos terbuka di samping memiliki kecerdikan dan wawasan yang tajam. Pada suatu hari, beberapa bulan setelah mereka tinggal di lembah sungai Wongho, Lulu ditanggap, dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan oleh Sin Lian tentang diri Hon Hon. Diam-diam Lulu mencertawakan encinya ini, akan tetapi secara cerdik dan nakal ia malah bercerita tentang Hon Hon secara berlebihan. Di puji-pujinya kakaknya itu setinggi langit, kegagahannya, ketampanannya, kepandainya, dan kebaikan budinya. Di waktu kecil dahulu, dia adalah sahabatku, kata Sin Lian perlahan dengan pandang mati melamun, terkenang akan masa lalu. Ya, dia pernah bercerita tentang dirimu, enci Lian. Betulkah? Apa yang ia katakan tentang aku tanya Sin Lian, wajahnya berseri. Lulu tersenyum. Ia pernah mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang amat baik budi. Wajah Sin Lian menjadi merah, akan tetapi matanya bersinar-sinar. Ah, dahulu aku bersikap galak kepadanya, mana baik budi? Akan tetapi, dia betul-betul memujimu. Agaknya dia senang akan kegalakanmu, enci Lian. Kakakku memang sabar dan suka mengalah. Di samping segala kebaikannya hal ini membuat banyak gadis jatuh hati kepadanya. Di sepanjang perjalanan kami kulihat banyak wanita jatuh cinta kepadanya. Sin Lian menengok dan memandang dengan gerakan cepat. Hmm, bagaimana engkau bisa tahu, adikku? Hai hai, bagaimana aku tidak tahu? Pandang mati mereka itu. Pandang mati yang mereka tujukan kepada hanku terlalu jelas, tampak sinar-sinar cinta kasih memancar dari mati mereka dan Dewi Asmara mengintai dari balik senyum mereka. Ih, genit Kasin Lian mencela dan mencubit lengan adiknya. Aduh lulu menggosok-gosok kulit lengan yang dicubit enci-nya. Tanganmu mencubit aku, akan tetapi pikiranmu mencubit hanku. Bukankah begitu, enci Lian? Idihihi, engkau benar-benar centil, adik kelulu. Sudah, jangan menggoda orang, ceritakan yang betul. Aku sudah bercerita sebenarnya, masa aku membohong. Bahkan murid Indi yang sencu, Hoasan Kiam Lielu Soanli yang cantik jelita dan gagah perkasa, juga jatuh cinta kepada kakak Han-Han. Baru berkenalan beberapa hari saja mereka sudah begitu akrab. Pendekar wanita itu seperti menjadi bayangan tubuh Honko, tidak mau berpisah lagi, setiap gerak-geriknya jelas menunjukkan cinta kasih yang mendalam, lulu menghentikan kata-katanya ketika melihat betapa wajah Sin Lian yang tadinya merah itu kini berubah agak pucat dan sinar metu yang tadinya berseri itu menjadi agak muram. Ia merasa kasihan dan cepat-cepat ia menyambung. Akan tetapi, Hoasan Kiam Lielu itu akan kecelik kalau mengira bahwa Han Koko muda saja terjebak panah asmara. Wah, sama sekali tidak. Han Koko terlalu murni dan bersih, tidak pernah mengingat tentang asmara, apalagi bicara tentang itu. Han Koko adalah seorang pemuda perkasa yang belum pernah diusik panah asmara, masih bersih dan mulus seperti mutiara belum digosok. Senang sekali hati lulu melihat betapa kata-katanya mengembalikan warna merah di kedua pipi enci angkatnya. Dan lagi Han Koko tentu akan merundingkan soal jodohnya dengan aku, kalau sudah tiba saatnya, karena di dunia ini dia tidak punya siapa-siapa kecuali aku yang menjadi adiknya. Dan aku tentu tidak akan menyetujui dia berjodoh dengan Hoasan Kiam Lielu atau gadis manapun juga, biar putri kaisar sendiri. Dengan wajah heran akan tetapi tidak keruh lagi pandang matanya, Sin Lian memandang lulu dan bertanya, mengapa tidak setuju, adikku? Karena aku telah menemukan seorang gadis yang betul-betul mencintanya dengan seluruh jiwa raganya, yang betul-betul cantik jelita, betul-betul gagah perkasa, dan betul-betul berbudi mulia sehingga cocok sekali untuk menjadi teman hidup Han Koko selamanya. Kembali wajah cantik itu kehilangan sinarnya dan suara Sin Lian agak mengetar ketika bertanya, siapa, siapa dia, adikku? Lulu menengadah, seolah-olah hendak minta nasihat dari awan dan perlahan-lahan ia menjawab, Gadis itu, yang kuanggap paling cocok untuk menjadi jodohan Koko, dikatakan dekat amatlah jauhnya karena dia sendiri tidak tahu bahwa dialah pilihanku, dikatakan jauh amatlah dekatnya karena saat ini ia duduk di depanku. Aduh! Aduh! Oba'at! Enci Lulu menjerit dan merontah-rontah sehingga cubitan pada pahanya terlepas dan ia meloncat dan lari menjauhkan diri dari Sin Lian yang mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Wah, engkau terlalu, Enci Lian. Mencubit paha orang sampai lecet. Awas kau, kelaku laporkan kepada Han Koko, biar kau dicubit sampai habis. Hai hai! Lulu suara Sin Lian terdengar marah, engkau yang terlalu. Engkau sudah kelewat batas mempermainkan aku. Apakah engkau sengaja hendak menghina Enci Mu? Melihat Sin Lian marah, Lulu menghampiri dan merangkulnya, mencium pipinya dan merebahkan muka di dada yang membusung itu. Enci Lian, Enciku yang baik. Masa engkau tega marah-marah kepada adikmu? Aku sayang kepadamu, Enci, dan biarpun aku tadi main-main, akan tetapi main-main karena ada dasarnya. Main-main yang bisa menjadi sungguhan. Atau, engkau hendak menyangkal dan membohongi hati sendiri bahwa, bahwa engkau mencintahan Koko. Terdengar isak tertahan di dada Sin Lian. Ia balas memeluk adiknya tanpa menjawab. Ketika Lulu mengangkat muka memandang dan melihat Sin Lian menitikan dua butir air mata, Lulu bertanya lirih. Salahkah dugaanku, Enci? Kelirukah aku bahwa engkau mencintahanku? Sin Lian menggigit bibir, mengejapkan mata, kemudian, mengangguk. Lulu tersenyum gembira lalu berloncatan menari-nari mengelilingi Sin Lian. Bagus, bagus. Wah, aku girang sekali. Engkau Enciku menjadi sosoku, kakak iparku, sama saja. Wah, aku bahagia sekali, Enci. Eh, calon sosok yang baik ke Lulu merangkul dan menciumi kedua pipi Sin Lian. Mau tidak mau Sin Lian tertawa juga, mengusap air matanya dan memegang kedua pundak Lulu. Lulu, adikku yang nakal. Hanya kepadamulah aku sudi membuka rahasia hatiku ini. Bahkan di depan ayahku sekalipun aku tidak akan suka mengaku. Akan tetapi, hendaknya engkau menutup mulut dan memegang rahasia ini, adikku. Biarpun aku mencinta orang, harus diselidiki lebih dahulu apakah orang itu akan membalas cintaku. Dan, dan, dia masih belum diketahui berada di mana. Karena itu, mulai detik ini ku minta jangan kau bicara lagi tentang dia. Lulu mengangguk. Tak mungkin aku tidak boleh bicara tentang dia, hanya aku tidak akan menyinggung perasaanmu, Enci Lian. Dan aku berjanji kelak akan mengusahakan dia membalas cinta kasihmu. Sudahlah, lebih baik mari kita berlatih lagi. Kemajuanmu sudah hebat dan beberapa bulan lagi saja aku takkan kuat menandingimu. Kedua orang darah jelita itu lalu berlatih silat dengan tekun. Sampai setahun lebih lulu berada di lembah Wong Ho, berlatih silat di bawah bimbingan ayah dan Enci angkatnya sehingga dia memperoleh kemajuan hebat. Kemudian timbul lagi rasa rindu dan khawatirnya terhadap Hong Ho, maka ia minta diri dari ayah angkatnya untuk pergi mencari kakaknya. Lau Pangcu sebetulnya tidak rela melihat putri angkatnya yang amat dikasihnya itu pergi, akan tetapi karena maklum bahwa hati lulu tidak akan bahagia sebelum dapat menemukan kembali. Hong Ho terpaksa ia berkata, aku merasa menyesal sekali bahwa usahaku menyebar anak buahku untuk mencari kakak angkatmu itu selama ini sama sekali tidak ada hasilnya, lulu. Tidak ada seorang pun di dunia Kang Ou mendengar atau melihat adanya Han-Han. Oleh karena itu, sungguhpun hatiku tidak akan tentera melihat engkau pergi sendiri, namun aku tidak dapat mencegahmu. Engkau hati-hatilah di dalam perjalanan, lulu, karena sungguhpun sekarang tingkat kepandayanmu sudah melampaui aku, namun di dunia ini banyak sekali terdapat orang sakti yang menyelewoyang daripada kebenaran. Jangan khawatir, ayah. Kalau aku telah bertemu dengan Hong Ho, aku akan mengajak dia datang ke sini, terutama sekali untuk bertemu dengan Lian Chi. Lulu melirik ke arah Sin Lian dengan pandang matu dan senyum menggoda. Wajah Sin Lian berubah merah sungguhpun hatinya merasa senang mendengar janji lulu. Cepat-cepat ia berkata, lulu moi, kita dapat melakukan perjalanan bersama. Aku pun hendak pergi mencari lima orang suhuku dan mengajak mereka mencari putri mirahai yang menurut dogaanmu menjadi biang keladi semua permusuhan antara Siaw Lim Pai dan Hoa San Pai, dan yang tentu mengetahui siapa sebenarnya yang membunuh Liu Suhu dan Cik Suhu. Demikianlah, dua orang darah jelita itu pergi dari lembah Wong Ho yang tersembunyi, meninggalkan lau pangcu yang bersunyi diri dan yang telah mengundurkan diri dari perjuangan, bahkan yang mulai menjauhkan diri dari urusan duniawi karena merasa sudah terlalu tua, ditambah kesadaran bahwa ikut sertanya dalam perang sama sekali tidak akan mengubah keadaan menjadi baik, bahkan sebaliknya. Semenjak kedua orang putrinya pergi, ia kini tekun bersemedi bahkan menyerahkan urusan pek Lian Kaipang kepada para pembantunya. Adapun Sin Lian dan Lulu tidak lama melakukan perjalanan bersama. Sepekan kemudian mereka terpaksa harus berpisah karena Lulu hendak mencari kakaknya di kota raja, sedangkan Sin Lian hendak pergi ke Siaw Lim Si lebih dulu untuk mendengar apakah lima orang suhunya telah kembali ke sana. Kedua orang gadis remaja ini saling berangkulan ketika hendak berpisah dan berjanji akan segera saling bertemu kembali di lembah Wang Ho. Jangan lupa, adikku. Bulan 3 tahun depan, jadi kurang 6-7 bulan lagi adalah ulang tahun ke-70 dari ayah kita, tepatnya jatuh pada pertengahan bulan. Aku bermaksud mengadakan sedikit pesta ulang tahun, dan engkau harus membantu dan hadir, demikian pesan Sin Lian. Baik, Enci Lian. Aku pasti akan ada di sana bersama kakakku. Sin Lian merasa betapa jantungnya berdebar dan pipinya panas, kemudian ia merangkul sekali lagi dan mencium pipi adik angkatnya, lalu berkata, selamat jalan, selamat berpisah sampai jumpa kembali, Lulu. Maka berpisahlah kakak dan adik angkat ini. Lulu berdiri memandang Enci-nya yang berlari cepat ke selatan itu sambil tersenyum. Gadis yang amat baik Budi, pikirnya, lagi pula gagah perkasa dan cantik jelita. Tepat menjadi istri Hongko. Akan tetapi di mana kakaknya? Teringat akan ini, cepat ia membalikan tubuhnya dan lari ke utara, arah yang berlawanan dengan larinya Sin Lian. Ia harus dapat bertemu dengan kakaknya yang sudah lama dirindukannya itu. Telah lama kita meninggalkan Hon Hon? Apakah yang telah terjadi dengan Hon Hon setelah dalam usahanya menyelamatkan Kim Ku? Dia sendiri terpelanting dan terjerumus ke dalam jurang yang seolah-olah tak berdasar saking jurangnya? Benarkah kekhawatiran para Nikou, Kim Ku, dan para nelayan bahwa pemuda itu tentu tewas dan hancur sehingga mayatnya pun tak dapat ditemukan? Memang, kalau menurut pengertian dan perhitungan manusia, selamatnya Kim Ku setelah terjatuh dari tempat tinggi itu merupakan hal yang ajaib dan kiranya tidak mungkin ada orang lain yang sebaik itu nasibnya. Han Hon pasti hancur lebur tubuhnya. Akan tetapi pengertian manusia sesungguhnya amat tidak berarti, amat kecil dan jauh daripada cukup untuk dapat menjangkau dan menjenguk untuk mengukur kekuasaan Tuhan yang terlampau besar untuk dapat dipertimbangkan dan diukur oleh pengertian manusia. Logika atau nal manusia amatlah kecil. Apalagi tentang hidup dan mati. Jika Tuhan menghendaki kematian seseorang, kemanapun dia pergi, biarpun dia bersembunyi ke lubang semut, tidak urung maut akan datang menjemput. Jika menghendaki sebaliknya, biar selaksa macam malapetaka mengancam, dia akan lolos dari bencana. Demikianlah pula dengan Hon Hon. Agaknya Tuhan memang belum menghendaki pemuda ini tamat riwayat hidupnya, sungguh pun nyawanya sudah berada di ujung rambut. Nyaris ia tewas. Ketika ia meluncur turun, lebih cepat daripada tubuh Kim Chu yang ringan, ia menimpa air lebih keras daripada gadis itu. Hal ini adalah karena selama melayang turun ini, pikiran Hon Hon penuh dengan kekhawatiran akan diri gadis itu. Dia selalu ingat akan menyelamatkan Kim Chu, maka tubuhnya melakukan gerakan melawan sehingga tubuh itu terbanting keras ke permukaan air. Hebat sekali akibatnya, membuat matanya gelap dan ia tenggelam dalam keadaan setengah pingsan. Kebetulan sekali ia jatuh di bagian yang dalam dan airnya amat deras sehingga begitu ia jatuh dan tenggelam, tubuhnya disambar dan dihanyutkan air amat cepatnya. Dalam keadaan pening dan setengah pingsan itu, Hon Hon menggerakkan kaki tangannya, akan tetapi kakinya yang buntung terasa nyeri sekali, hampir tak tertahankan. Untung baginya bahwa dia memang telah memiliki sinkang yang tinggi dan selama enam tahun menggembeleng diri secara tekun sehingga ia telah memiliki kekuatan menahan napas. Ia membiarkan dirinya hanyut, menahan napas dan perlahan-lahan menggerakkan kedua lengan sehingga akhirnya ia dapat juga mengambang setelah terbawa hanyut amat jauh. Aliran sungai itu makin berbelak-belok dan arusnya kuat sekali. Tubuh Hon Hon terbanting-banting batu karang menonjol sehingga pakaiannya robek-robek, berikut kulit tubuhnya. Kakinya terasa makin nyeri, sampai menusuk ke jantung, membuat napasnya terengah dan pandang matanya gelap. Kalau saja Tuhan tidak menolongnya, tentu Hon Hon tewas dalam keadaan seperti itu. Sungguh amat kebetulan bahwa pada saat itu ia tidak sadarkan diri, pingsan benar-benar. Tangannya meraih dan kebetulan lengannya dapat merangkul sebatang pohon yang hanyut. Kedua tangannya mencengkeram ranting-ranting dan daun, dan pingsanlah dia setengah bergantung pada cabang pohon, di bawah hanyut arus air yang makin kuat. Hon Hon sama sekali tidak tahu karena dia tidak sadar ketika cabang pohon itu dihanyutkan air yang makin kuat arusnya dan tiba di tempat yang sempit dan menurun. Kalau saja ia tidak memeluk kuat-kuat cabang itu di waktu hampir pingsan sehingga tubuhnya kini terbelit-belit ranting, tentu ia sudah terlepas dan tewas ditelan air. Arus air makin kuat dan tibalah di sebuah tikungan. Cabang pohon itu terhalang batu dan karena cepatnya cabang itu dihanyutkan, ketika menghantam batu karang terdorong minggir, ditangkap pusaran air dan dihanyutkan ke pinggir di mana air terpecah memasuki sebuah terowongan. Kiranya sungai di bagian ini mempunyai banyak cabang-cabang, yaitu lubang-lubang di antara batu gunung yang merupakan goa-goa atau terowongan. Cabang pohon yang membawa tubuh Han-Hon hanyut memasuki terowongan yang amat panjang dan gelap. Lebih dari 2 km panjang terowongan ini, di mana air yang masih deras mengalir di bawah gunung karang. Sampai setengah hari lamanya Han-Hon di bawah hanyut air sungai. Ketika siuman dari pingsannya, ia telah menggeletak di antara batu-batu kali yang halus dan berwarna hitam. Cabang pohon tadi hanyut oleh air terdampar ke pinggir dan terjepit di antara batu-batu. Untung bagi Han-Hon bahwa ia rebah terlentang sehingga hanya tubuhnya saja terendam air dangkal, mukanya terapung di permukaan air. Ia membuka mata, mengeluh perlahan karena merasa betapa seluruh tubuhnya nyeri. Akan tetapi pikirannya masih sadar dan segera ia dapat mengingat kembali keadaannya. Tahulah dia bahwa secara gaib sekali Tuhan telah menolongnya sehingga dia tidak tewas ketika terjatuh dari atas tebing yang curam itu. Sejenak ia teringat akan nasib Kim Chu dan cepat ia menggerakkan tubuh, menekankan kedua tangan pada batu hitam. Kim Chu, ia berseru perlahan. Matanya memandang ke arah air sungai yang masih deras mengalir di tengah, mencari-cari penuh harapan. Kalau dia selamat, kemungkinan besar Kim Chu selamat pula. Kim Chu makin keras ia memanggil. Aku selamat, tentu engkau pun selamat. Orang muda yang lancang. Boleh jadi engkau bebas dari cengkeraman air, akan tetapi jangan harap dapat terbebas dari tanganku. Han-Han yang kuat menahan dinginnya air karena singkangnya, sekarang menggigil mendengar suara itu. Suara yang merdu dan halus sekali, akan tetapi mengandung hawa dingin yang membeku. Cepat ia memutar tubuh, berpegang kepada batu dan melihat seorang nenek berdiri tidak jauh di depannya dan ia bengong. Nenek itu hanya berkaki satu. Namun, biar kakinya hanya tinggal satu, nenek itu dapat berdiri tegak di atas batu. Kaki tunggalnya itu berada di tengah-tengah bawah tubuhnya, sukar dikatakan kaki kanan atau kah kaki kiri. Berdiri tegak tak bergerak seperti sebuah arca, tangan kiri memegang tongkat sehingga lengan bajunya tersingkap dan tampak sebuah tangan yang kecil dan berkulit halus putih. Wajah yang keriputan kurus itu masih membayangkan kecantikan masa muda dan tubuhnya masih kecil ramping. Akan tetapi pandang matu nenek itu membuat hon-hon mengkirik. Pandang matu yang dingin sekali. Setelah kini ia membalikan tubuh memandang ke darat, tampak olehnya jauh di belakang wanita tua itu sebuah pondok butut. Penglihatan matu hon-hon amat tajam, dia dapat mengenal orang pandai. Akan tetapi pada saat itu ia bengong dan memeras otak untuk mengingat-ingat karena ia merasa yakin bahwa ia pernah bertemu dengan wanita ini. Akan tetapi mendengar ucapan wanita tua itu, ia terkejut dan berkata, Maaf, lociampu. Mengapa lociampu mengatakan saya lancang? Hem, aku sudah bersumpah untuk membunuh setiap orang yang berani datang ke tempat pertapaanku ini dan engkau telah lancang berani datang ke sini. Tapi, saya tidak sengaja datang ke tempat ini hon-hon memprotes. Tidak peduli. Engkau telah mengotori tempat ini dan engkau harus mati. Tiba-tiba, sukar diketahui oleh hon-hon bagaimana wanita itu bergerak, tahu-tahu tubuh wanita itu telah menyambar ke arahnya dan tongkat di tangan kiri itu menyambar ke arah kepalanya. Hon-hon masih berdiri di dalam air, sebatas paha. Melihat sambaran yang dasyat luar biasa ini, hon-hon cepat melempar tubuh ke belakang. Giyur ia terluput dari maut, akan tetapi ia gelagapan dan cepat memegang batu karang, bangun berdiri lagi. Wanita itu telah berdiri di atas batu seperti tadi, pandang matanya yang dingin bersinar marah, keningnya yang tipis berkerut. Hem, agaknya engkau memiliki sedikit kepandayan? Bagus, coba kau hadapi pukulan ini. Sebelum hon-hon dapat mencegah atau membantah, nenek itu telah mendorong dengan tangan kanannya ke depan. Serangkum hawa yang amat dingin menyambar ke arah hon-hon. Cepat pemuda itu membuang diri ke kanan. Tiara batu hitam besar yang berada di sebelah kiri pemuda itu pecah berantakan terkena hawa pukulan yang amat dasyat itu. Locian pual, tahan hon-hon berseru, akan tetapi pukulan kedua sudah datang pula, lebih hebat dari tadi. Hon-hon kembali mengelak ke kiri. Giyur. Hon-hon menengok dengan kaget menyaksikan betapa hawa pukulan itu membuat air di belakangnya menjadi bongkahan-bongkahan salju membeku. Maklumlah ia bahwa nenek itu memiliki imkeng yang amat dasyat dan kini teringatlah ia di mana ia telah bertemu dengan nenek itu. Locian pual. Nenek itu sudah memukul lagi, tidak ada kesempatan lagi bagi hon-hon untuk mengelak. Terpaksa ia menggerakkan tangan menangkis dengan keel mendorongkan tangan kanan ke depan sambil mengerahkan tenaga sinkang. Gerakan ini tentu saja meniru gerakan yang pernah dia pelajari dari kitab-kitab Mabin Lomo, yaitu Suat Im Sin Chiang. Des. Ayah. Tubuh nerek itu bergoyang-goyang dan ia mengeluarkan seruan kaget, sedangkan tubuh hon-hon terbanting ke belakang, mulutnya mengeluarkan darah segar. Keadaan pemuda ini masih belum pulih, belum sembuh benar dari penderitaan luka di kaki yang dibuntungi, apalagi baru saja dia dipermainkan arus air sehingga dia amat lelah dan tenaga yang ia keluarkan tadi hanyalah sisa tenaga yang tinggal separuh. Pertemuan tenaga Im Keng Dasyat itu membuat hon-hon terluka di sebelah dalam tubuhnya dan ia terhuyung, memegang batu dan jatuh di atas batu hitam. Keparat. Engkau pandai Suat Im Sin Chiang? Ada hubungan apa engkau dengan si setan buka kuda siang ko on li? Akan tetapi pertanyaan yang terdengar merdu dan terlalu dingin itu seperti tak terdengar oleh hon-hon yang kepalanya terasa amat pening. Lo Chiang Pua, saya pernah bertemu dengan Lo Chiang Pua, di Istana Pulau S. Terdengar wanita tua itu mengeluarkan suara melengking dan tahu-tahu tubuhnya telah berada di atas batu depan hon-hon, tongkatnya telah diangkat ke atas, siap ditusukan ke ubun-ubuh kepala hon-hon. Apa kau bilang? Pulau S? Orang muda, sekarang ada tiga alasan bagiku untuk membunuhmu. Pertama, engkau lancang masuk ke sini. Kedua, engkau ada hubungan dengan siang ko on li dan Suat Im Sin Chiang. Ketiga, engkau tahu akan Pulau S. Tongkat diangkat ke atas, ujungnya hendak ditusukan ke kepala hon-hon. Pemuda ini melihat datangnya bahaya maut, akan tetapi kepalanya terlalu pening dan pikirannya tidak karuhan. Entah bagaimana, ia merasa pasti akan mati dan ia terbayang akan beruang es yang mati di Pulau S. Maka bibirnya mengeluh, beruang es itu telah mati, mati di gigi tular merah, dan dia pun roboh pingsan, terkulai lemas. Beruang, beruang es, mati tongkat yang sudah siap menghabiskan nyawa hon-hon itu perlahan-lahan turun. Nenek itu tertegun dan termenung memandang tubuh hon-hon yang terkulai, kemudian tongkatnya bergerak, mencokel tubuh hon-hon dan sekali digerakkan tubuh hon-hon terlontar ke atas, disambut dengan lengan kanan, dikempit kemudian nenek itu meloncat-loncat dengan satu kakinya, cepat bukan main dari batu ke batu, menuju ke pondok kecil. Luar biasa! Kakinya juga buntung sebelah gumamnya ketika tadi melihat betapa kaki pemuda itu juga buntung sebelah. Keadaan pemuda itu menarik perhatiannya, begitu tertarik sehingga ia tidak ingin lagi membunuhnya. Pertama, pemuda yang keadaannya sudah lemah ini ternyata sanggup menangkis pukulan imkanya. Hal ini saja sudah mengejutkannya karena tadi ia merasa betapa tangkisan itu amat kuatnya. Si muka kuda sendiri belum tentu dapat bertahan dan menangkis sekuat itu. Kedua, pemuda itu mengatakan pernah bertemu dengannya. Ketiga, pemuda itu menyebut-nyebut beruang es yang mati di gigi tular merah. Hal ini menguatkan bukti bahwa pemuda ini benar-benar pernah berada di Pulau Es. Dan kini keempat, kenyataan bahwa pemuda ini seorang yang berkaki satu menambah keinginan tahunya. Ketika Han-Han membuka matanya, pertama yang terasa olehnya adalah rasa pahit di mulut dan bau harum di hidung. Ia mengecap mulutnya dan taulah ia bahwa dia telah dicekoki obat selagi pingsan. Teringatlah ia akan semua pengalamannya tadi. Cepat ia bangkit duduk di atas pembaringan itu dan melihat nenek tadi sedang duduk di atas kursi di sudut bilik, memandangnya penuh perhatian. Melihat nenek itu Han-Han maklum bahwa walaupun tadi ia diserang sampai roboh pingsan, namun akhirnya nenek itu telah menolongnya. Ia lalu meloncat turun dari atas pembaringan, lupakan kakinya yang buntung sehingga akibatnya ia roboh terguling. Aduh kakinya terasa nyeri sekali, namun ia memaksa diri merangkak dan berlutut dengan sebelah kaki di depan nenek itu. Huh, canggung benar si nenek mencela. Sudah berapa lama kakimu buntung? Baru, baru beberapa hari, lo ciampul. Nenek itu mengangguk-angguk. Kiranya pemuda ini malah masih menderita luka pada kakinya yang buntung. Ia makin heran dan kagum betapa pemuda yang terluka hebat masih memiliki tenaga sedemikian kuatnya. Sekarang lekas ceritakan semua, bagaimana engkau tahu tentang beruang es dan kapan pernah bertemu denganku? Kalau ada yang kak sembunyikan, aku tidak akan mengampuni nyawamu lagi. Lo Ciampual, saya bernama Siahon dan bukanlah seorang yang suka membohong atau menipu, apalagi lancang memasuki tempat kediaman orang-orang suci. Saya tiba di tempat ini tanpa saya sengaja, juga saya dahulu tiba di Pulau Es secara kebetulan, terbawa badai dalam perahong rusak. Sampai enam tahun lamanya, saya bersama adik angkat saya berdiam di Pulau Es, melatih diri dengan ilmu yang terdapat di kitab-kitab milik penghuni istana di Pulau Es. Setelah beruang es mati tergigit ular merah beracun dan melihat betapa pulau itu sesungguhnya terdapat ular merah yang amat berbahaya, akhirnya saya dan adik saya berhasil melarikan diri keluar dari pulau itu. Ketika tadi, ataukah kemarin, saya melihat Lo Ciampual di pinggir sungai, segera saya mengenal Lo Ciampual. Bukankah Lo Ciampual ini adalah orang yang patungnya berada di Pulau Es? Saya ada melihat tiga buah patung di sana, patung seorang pria tampan gagah yang ada bekas tusukan pada dahinya, patung seorang wanita cantik yang pandang matanya menyeramkan, dan ketiga adalah patung wanita cantik yang, eh, seperti Lo Ciampual. Buntung kakinya nenek itu bertanya dan suaranya agak menggetar. Han-Han mengangguk sambil menatap wajah nenek itu. Setelah kini sikap dingin nenek itu lenyap oleh perasaan terharu, tampaklah olehnya sifat lemah lembut seperti yang terdapat pada muka patung. Kiranya wanita yang pada dasarnya berwata lembut ini sengaja menutup wata aslinya dengan muka dingin, dan hal ini hanya terjadi pada orang yang mengalami penderitaan batin yang amat hebat. Tiba-tiba nenek itu mengangkat muka dan ternyata ia telah dapat menguasai getaran perasaannya, matanya bersinar dingin kembali dan ia berkata, Benar, akulah patung wanita kaki buntung itu. Dan karena engkau telah mengetahui rahasia ini, telah pula menemukan tempat persembunyianku, lebih kuat lagi alasanku untuk membunuhmu. Bersiaplah, engkau untuk mati wanita kaki buntung itu menggerakkan tangan hendak menyerang. Han-Han maklum bahwa dia bukanlah lawan wanita ini, namun telah menjadi wataknya untuk tidak menyerah begitu saja kepada siapapun juga, apalagi kalau dia hendak dibunuh. Timbul rasa penasaran di hatinya dan biarpun tubuhnya lemah dan rasa nyeri di kakinya belum lenyap, ia bersikap nekat hendak melawan dan membela diri. Timbul pula rasa marah. Telah dengan susah payah ia membawa surat-surat peninggalan pria penghuni Pulau S, dan sekarang secara kebetulan ia bertemu dengan seorang di antara tiga patung di istana Pulau S, akan tetapi tanpa dosa apa-apa ia akan dibunuh. Nanti dulu, lociampuwa ia berseru, suaranya nyaring sekali karena ia mengerahkan hikang sehingga nenek itu terkejut dan menahan pukulannya. Saya tidak merasa mempunyai kesalahan apa-apa, mengapa lociampuwa hendak membunuh saya? Bukankah perbuatan itu kejam dan ganas sekali? Kalau lociampuwa memaksa diri ingin membunuh saya, sebagai seorang manusia terpaksa saya akan melawan lociampuwa. Tetapi, karena saya pasti akan tewas di tangan lociampuwa, biarlah saya menyerahkan surat-surat peninggalan penghuni Pulau S kepada lociampuwa agar tugas saya ini ada yang melanjutkan. Apalagi karena lociampuwa adalah seorang anggota keluarga penghuni Pulau S, tentu lebih tahu kepada siapa surat-surat itu harus diserahkan. Sambil berkata dengan nada keras, Han-Han mengeluarkan kantung yang berisi surat-surat yang ia temukan dalam laci meja di kamar pria penghuni istana Pulau S, kemudian dilemparkannya kantung itu kepada si nenek yang cepat menyambar dengan tangannya. Plak! Ayuh! Tubuh nenek itu tiba-tiba lenyap dan Han-Han memandang dengan matel, terbelalak. Tadi ketika melontarkan kantung surat-surat itu ia sengaja mengerahkan seluruh tenaga singkangnya. Nenek itu menerima lontaran kantung dengan mudah dan tubuh si nenek seperti sehelai daun kering tertiup angin badai, melayang terbang keluar pintu dan beberapa detik kemudian sudah meluncur lagi memasuki pondok, berdiri di atas kaki tunggalnya dan memandangnya dengan terbelalak. Mereka sama-sama terheran karena peristiwa ini menunjukkan bahwa si nenek mengagumi kehebatan tenaga singkang Hon-Han, sebaliknya selama hidupnya baru sekali ini Hon-Han menyaksikan ginkang yang sedemikian tingginya sehingga gerakan nenek itu seperti orang menghilang saja. Akan tetapi betapa herannya hati Hon-Han ketika melihat nenek itu berdiri dengan muka pucat memandang surat-surat dalam kantung yang telah dibukanya, bibir nenek itu gemetar, air mat mengalir turun dari kedua matanya, tangannya dengan jari-jari menggigil mengambil surat satu demi satu, lalu tiba-tiba ia menciumi surat-surat itu, mendekap di dadanya dan terdengar jeritnya lirih. Aduh! Su Heng, Hon-Ki Koko, kanda Hon-Ki nenek itu menekuk lutut kaki tunggalnya dan mendeprok lalu menangis terseduh-seduh, amat mengenaskan. Hon-Han melongot, apalagi dalam tangisnya, nenek itu berkali-kali menyebut nama Hon-Koko, kakak Hon, mengingatkan ia akan suara tangisan dan panggilan adiknya, Lulu. Kakak Nde Hon, kalau memang mencinta mengapa tidak dari dahulu berterus terang? Kalau benar engkau mencinta aku seorang, ah, kalau aku tahu, masa aku akan mengalah begitu saja, membiarkan suci membuntungi kakiku? Aduh, Hon-Ko-Ko. Hon-Suh Heng, betapa kejamnya engkau. Hon-Han tetap berdiri seperti patung memandang nenek itu, jantungnya berdebar penuh ketegangan, juga penuh keharuan. Nenek itu seperti seorang anak kecil, menangis terisak-isak dan bicara sendiri seperti orang gila. Satu demi satu surat yang ditulis dengan huruf-huruf indah itu dibacanya, dan tiap kali membaca sebuah surat ia menangis makin sedih. Akhirnya semua surat habis dibaca nenek itu, surat-surat itu berserakan di atas tanah lantai pondok dan Hon-Han melihat betapa air matu nenek itu membuat beberapa huruf hitam menjadi luntur dan kotor. Nenek itu sendiri masih terisak-isak, seolah-olah dia telah lupa kepada Hon-Han dan tenggelam dalam kedukaan yang amat hebat. Wajah yang kurus itu sepucat mayat, kosong tak ada gairah hidup. Sepuluh jari tangannya mencengkeram dan membuka, seperti orang sekarat, tanda bahwa jantungnya seperti diremas-remas oleh penderitaan batin. Hon-Han merasa kasihan sekali. Setelah menanti lebih dari dua jam dan nenek itu masih saja belum dapat menguasai kesedihannya, ia lalu menjatuhkan diri berlutut lagi sambil berkata, Lociampual, ampunkanlah saya kalau penyerahan surat-surat itu mendukakan hati Lociampual, kalau saya tahu, ah, lebih baik saya buang saja surat-surat itu. Saya tidak ingin melihat Lociampu berduka seperti ini. Nenek itu menoleh dan memandang Hon-Han seperti orang bingung, seperti heran mengapa ada seorang pemuda di situ. Akan tetapi ia segera teringat kembali dan kini pandang matanya menyapu surat-surat yang berserakan di atas lantai. Mengapa aku tidak berduka? Delapan puluh tahun lamanya aku berada di sini, menyiksa diri dan hati, menanam kebencian yang menjangkau langit, menyimpan sakit hati sedalam laut dan kini, surat-surat itu membuka rahasia, menyatakan bahwa semua penderitaanku selama puluhan tahun ini sesungguhnya sia-sia belaka, hanya muncul sebagai akibat salah paham. Dia mencintaku seorang. Ha ha he 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 he. Ingin aku melihat wajah Maya Suci kalau dia membaca surat ini. Sebuah saja. Hai hai he he. Nenek itu kini tertawa-tawa dan Hon Hon merasa amat terharu, seperti ditusuk jantungnya karena nenek itu tertawa seperti setan menangis. Ah! Apa artinya semua ini? Tiba-tiba si nenek mencelat dan seketika Hon Hon bingung karena kembali nenek itu lenyap dari pandang matanya. Ketika ia mencari-cari dengan pandang matanya, bayangan putih berkelebat seperti kilat menyambar Dan tahu-tahu nenek itu sudah berada kembali di tempat itu, tangannya memegang robor dan dibakarnya lah semua surat-surat yang berserakan di atas lantai Ia kini tersenyum-senyum, tertawa-tawa melihat api yang membakar surat-surat itu menyala-nyala di sekelilingnya, kemudian ia melempar robor itu keluar pondok dan berkata Han Koko, biarlah rahasia ini tetap tersimpan dalam hati kita. Biarlah kelap kita bicarakan cinta kasih antara kita kalau kita saling berjumpa di akhirat dalam ucapan ini terkandung kasih sayang yang amat besar Suara nenek itu terdengar merdu dan penuh getaran kasih, membuat Han Han menjadi makin terharu hatinya Setelah surat-surat yang terbakar itu habis menjadi abu, nenek itu mengibaskan tangannya dan abu surat itu melayang keluar pondok, sehingga lantai itu kini bersih, sedikit pun tidak ada bekas-bekas surat yang dibakar Nenek itu lalu memandang Han Han yang masih berlutut, suaranya kembali terdengar dingin Siapa tadi namamu? Han Han masih merasa tegang dan heran mendengar betapa nenek itu menyebut nama si penulis surat sebagai kandahan Nama yang sama benar dengan namanya sungguh pun kemudian sebutan-sebutan lain membuat ia tahu bahwa laki-laki penulis surat itu tentulah suheng dari nenek ini yang bernama Han Ki Maka ia lalu menjawab Nama saya Sihon, lociampul HMMM, benar namamu itu yang tadi mendatangkan rasa benci di hatiku dan membuat aku ingin membunuhmu Akan tetapi sekarang tidak lagi, aku tidak membenci namahan Tidak Eh, orang muda, sungguh keadaanmu mengherankan hatiku Engkau telah menemukan pulau es, mempelajari ilmu di sana sehingga tenaga singkangmu luar biasa sekali Kemudian engkau membawa surat-surat itu yang memang ditujukan kepada kudan, dan kakimu juga buntung Siapa yang membuntungi kakimu? Yang membuntungi adalah Toat Beng Ciu Sian Li Wah wah Bu Cigoat perempuan tak tahu malu itu HMMM, mengapa? Karena maklum bahwa wanita tua yang menjadi seorang di antara penghuni pulau es ini adalah seorang yang amat sakti Maka Han Han tidak berani berbohong Dahulu, di waktu masih kecil, saya pernah menjadi muridnya dan karena saya tidak senang, lalu melarikan diri darinya Setelah berjumpa kembali saya lalu dihukum potong kaki Bu Cigoat sungguh tak tahu diri Tidakkah dia tahu bahwa engkau telah menjadi ahli waris pulau es? Han Han yang tidak mengerti, apa hubungannya nenek ini dengan Toat Beng Ciu Sian Li yang disebut Bu Cigoat itu, menganggu Sudah tahu bahwa engkau telah menjadi murid kami bertiga, tetapi dia masih berani mengganggu Apakah engkau kalah olehnya nenek itu membentak, agaknya marah karena penasaran Mendengar itu, nyeranglah hati Han Han Kiranya nenek yang aneh ini telah menganggap dirinya sebagai murid Jelas bahwa nenek itu tidak mempunyai niat buruk terhadap dirinya, maka ia cepat berkata Teo Ciu, murid, melawan sekuatnya, akan tetapi selain Toat Beng Ciu Sian Li amat liai Juga Kang Tau Kwe Igak liat membantunya sehingga Teo Ciu tertawan dan kaki Teo Ciu dibuntungi oleh Toat Beng Ciu Sian Li Biar dikeroyok dengan si setan botak sekalipun, sebagai murid istana Pulau S, amat memalukan kalau engkau sampai kalah nenek itu berkata penasaran Maafkan atas kebodohan Teo Ciu, Lo Ciam Pua Teo Ciu telah beruntung sekali menemukan kitab-kitab rahasia Pulau S dan mempelajarinya, akan tetapi karena Teo Ciu tidak menerima petunjuk langsung dari Lo Ciam Pua bertiga Bagaimana Teo Ciu dapat mewarisi ilmu kepandai yang tinggi? Mohon petunjuk Lo Ciam Pua Sejenak nenek itu memandang Hon Hon, kemudian menghela nafas panjang Hem, setelah menemukan Pulau S dan mempelajari kitab-kitab di sana, berarti engkau telah menjadi murid kami bertiga Kemudian engkau dengan setia membawa surat-surat peninggalan Suhengku dan menyampaikannya kepadaku, berarti engkau adalah orang sendiri yang patut mendengar riwayat kami Sekarang kakimu buntung, sama dengan kakiku, padahal selama 80 tahun aku menciptakan ilmu silat yang khusus untuk seorang yang sebelah kakinya buntung Kalau tidak kuajarkan kepadamu, habis kepada siapa lagi? Akan tetapi sebelum itu engkau sebagai murid tunggal harus mengenal siapakah sebetulnya guru-gurumu Siapakah penghuni-penghuni Pulau S yang selama ini menjadi rahasia dan tidak dikenal Sungguh pun setiap orang kengau mengharapkan kemurahan penghuni-penghuni Pulau S untuk mengulurkan tangan memberi satu-dua ilmu pukulan kepada mereka Dari manakah tokoh-tokoh macam setan botak mendapatkan HWI yang sinciang, si muka kuda mendapatkan suatim sinciang kalau tidak dari Pulau S? Han-Han terkejut Teo Chu mendengar mereka itu menerima petunjuk dari seorang manusia dewa bernama Kuai Lo Jin Dialah suhumu yang pertama, si Ye-Han Kuai Lo Jin adalah Suhengku, adalah penulis surat-surat yang kau sampaikan kepadaku Ah-Han-Han makin terkejut dan terheran-heran Dengarlah baik-baik, muridku Akanku ceritakan secara singkat kepadamu rahasia besar itu Guru kami, manusia dewa Bukek Sian Su pada akhir kali muncul sebagai manusia Menggembeleng kami bertiga di Pulau S hanya tiga orang murid beliau Pertama adalah Kam Hon Ki yang menjadi keponakan pendekar sakti suling emas Kedua adalah seorang putri seku bangsa hitam yang cantik jelita bernama Maya Masih keturunan dari ratu hitam sendiri Ada pun orang ketiga yang menjadi murid manusia dewa itu adalah aku sendiri K.H.U.S.Y.O.B.E Sampai di sini nenek itu menghela nafas dan pandang matanya merenung jauh Han-Han merasa betapa jantungnya berdebar-debar Nama-nama yang disebutkan itu membuat ia kaget, heran, kagum dan mengkiri Karena nama-nama itu pernah ia dengar dari murid-murid Mabin Lomo Dan dianggap sebagai nama tokoh-tokoh dalam dongeng Kami bertiga menerima gemblengan Bukek Sian Su Guru kami Tidak hanya dalam ilmu silat, melainkan juga ilmu sastra dan ilmu batin Tentu saja aku tidak dapat menandingi kelihayan suci kumaya, apalagi suheng kukam honki Akhirnya tiba saatnya Guru kami meninggalkan kami dengan pesan Agar kami bertiga meninggalkan Pulau Es dan hidup berpencar, berpisahan Karena kalau kami bertiga berkumpul, akan timbul bencana di antara kami Bencana yang ditimbulkan oleh nafsu Ah, teucu ingat akan bunyi syair yang diukir pada dinding istana Pulau Es Tanpa disadarinya hon-hon berseru karena memang ia teringat akan syair itu Ditimbulkan oleh ucapan nenek buntung tentang malapetaka yang ditimbulkan nafsu Syair apa? Ketika aku pergi, tidak ada terdapat syair di dinding Bagaimana bunyinya? Betapa ingin metu memandang mesra Betapa ingin jari tangan membelai sayang Betapa ingin hati menjeritkan cinta Namun Sian Su berkata, bebaskan dirimu dari ikatan nafsu Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita tanpa adanya perpaduan im dan yang Dunia takkan pernah tercipta Betapapun juga, cinta segitiga tidak membahagiakan menyenangkan Yang satu menyusahkan yang lain akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan ikatan persaudaraan Dilupakan akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara Kesimpulannya, benarlah pesan Sian Su bahwa sengsara lah buah dari nafsu Ketika hon-hon mengucapkan syair ini dengan suara lantang dan jelas Nenek itu memandangnya dengan bengong dan menggantungkan pandang mata pada bibir hon-hon yang bergerak-gerak Kemudian, setelah hon-hon menghabiskan syair Keadaan menjadi sunyi dan nenek itu kembali menarik napas panjang Ah, seolah-olah aku mendengar dia sendiri membacakan tulisan syairnya Dialah yang menulis itu, si hon Dan dapatku bayangkan betapa dia menulisnya dengan hati bercucuran darah Kasihan hon-ki suheng Apakah yang terjadi di antara subo, ibu guru, bertiga hon-hon yang makin terseret Dan tertarik kini merasa dirinya dekat dengan nenek itu Dan otomatis ia tidak lagi menyebut lociampu melainkan menyebut subo Apa yang terjadi? Telah tersurat dalam syair kuai lojen kam hon-ki tadi Engkau tidak perlu tahu, muridku Urusan itu adalah urusan yang menyangkut kepribadian dan akan tetap menjadi rahasia kami Ah hon-hon tak dapat menahan seruan kecewa ini Nenek itu tersenyum dan makin jelaslah kini persamaan antara wajah keriputan ini Dengan wajah cantik jelita dari patung di dalam isanak pulau es Asmara gagal hanya merupakan cerita sedih Engkau yang masih bersih dan hatimu belum disentuh tangan asmara yang jahil perlu apa tahu akan hal itu Pendeknya, terjadi kekusutan dalam pertalian saudara kami bertiga Atau lebih tepat, antara Maya Suci dan aku Dari dua orang kakak beradik seperguruan yang saling mencinta Kami berubah menjadi dua orang musuh Seperti dua ekor harimau memperebutkan kelinci Kami bertanding dan aku lengah Sebelah kakiku buntung Yang mana, Subo? Teocu tidak dapat memegahkan Yang kanan ataukah yang kiri? Kembali nenek itu tersenyum dan kini hon-hon merasa yakin bahwa Sesungguhnya nenek buntung yang mengaku bernama K.H.U.S.Y.O.B.E. Ini sesungguhnya merupakan seorang yang amat halus budi dan peramah Hanya menjadi beku di luarnya Mungkin karena penderitaan batin yang hebat Yang kiri, S.H.H.U.S.Y.O.B.E. K.H.U.S.Y.O.B.E. Menjadi kaki tunggal Setelah kakiku buntung sebelah Maya Suci menjadi menyesal seperti gila Lalu membunuh diri Membunuh diri hon-hon terbelalak Teringat ia akan patung wanita yang luar biasa cantiknya Yang telah mendatangkan perasaan aneh di dadanya Ketika memandang patung itu Perasaan cinta dan tergila-gila Begitulah agaknya Dia melempar dirinya ke dalam jurang yang amat curam Dan demikianlah, kami tiga murid Bukek Sian Su Yang tadinya rukun dan setiap penuh kasih sayang Menjadi terpecah-pecah Maya Suci mungkin mati mungkin tidak Akan tetapi selama 80 tahun Aku tidak lagi mendengar tentang dia Juga aku tidak pernah mendengar tentang dia Ah, surat-suratnya Sepasang mati itu menjadi basah akan Tetapi mulutnya tersenyum bahagia Han-han termenung Teringat ia akan segala penuturan im yang sengcu Tentang nenek moyangnya Dia adalah cucu JHW Asian Sumah Hoat Si dewa pemerkosa wanita Manusia cabul dan sesat Dalam darahnya mengalir darah sumah yang terkutuk dan jahat Akan tetapi Juga mengalir darah keturunan keluarga Kam Keluarga pendekar sakti suling emas Dan kini, penghuni Pulau Es yang merupakan manusia setengah dewa Manusia rahasia yang disebut oleh orang-orang Cengho dengan sebutan Kuai Lo Jin Orang tua aneh Ternyata bernama Kam Hon Ki Keponakan suling emas Jadi ada hubungan darah dengan dia sendiri Dorongan perasaan membuat Han-han menggerak-gerakan bibir Hendak berterus terang memperkenalkan diri Akan tetapi ia teringat bahwa hal itu adalah urusan pribadi dan tidak ada sangkut prautnya dengan nenek yang menjadi gurunya ini Pula, dia sudah mengambil keputusan Untuk selanjutnya menggunakan sisi yang tidak mau memakai si sumah yang amat dibencinya itu Lebih baik dia tidak mengaku kepada siapapun juga bahwa dia masih keturunan keluarga sumah yang sama sekali tak bisa dibanggakan Nenek itu kini tersenyum lagi Orang-orang di dunia Cengho tidak ada lagi yang mengenalku dan tentu menganggap aku telah tewas karena selama 80 tahun aku bersembunyi di sini Demikian pula dengan Maya Su Chi, mungkin dia sudah mati karena tidak pernah muncul di dunia Hanya Su Heng yang melanjutkan sepak terjang guru kami Dahulu, guru kami Buket Sian Su selalu merantau dan melakukan hal-hal yang luar biasa Melindungi yang benar dan menyadarkan yang salah Dahulu, nama Buket Sian Su kadang-kadang disebut Kuai Lo Jin Dan sekarang Un Su Heng disebut orang Kuai Lo Jin Sehingga tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Kuai Lo Jin, orang tua aneh Mungkin juga Su Hu, mungkin juga Su Heng Su Bo, apakah, apakah sukong Buket Sian Su itu masih hidup? Teocu pernah mendengar dongeng bahwa beliau telah menjadi seorang kakek tua renta di jamannya pendekar sakti suling emas Kalau begitu, berapakah usianya? Nenek itu menggeleng-geleng kepala Tidak ada manusia yang mengetahuinya Beliau boleh jadi masih hidup, boleh jadi sudah tiada Dan tidak ada perlunya bagi kita untuk mengetahui akan hal itu Yang penting sekarang, engkau akan ku latih dengan ilmu silat yang ku ciptakan selama puluhan tahun di sini Ilmu yang khusus untuk seorang yang berkaki satu Mari, kau ikutlah Han Han tidak berani bertanya-tanya lagi dan segera bangkit lalu berloncatan dibantu tongkatnya keluar dari pondok mengikuti gurunya Nenek itu memang buntung seperti dia, namun gerakannya cepat dan lincah sekali, jauh melebih gerakan orang yang tidak buntung kakinya Dia berloncatan dengan payah dibantu tongkatnya, akan tetapi nenek itu berloncatan tanpa dibantu tongkat Dan kakinya seperti ada pernya, menotol-notol tanah tanpa mengeluarkan suara dan tubuhnya begitu ringan seperti terbang saja Makin lama makin jauh dan cepat loncatannya Dengan susah payah Han Han mengikuti nenek itu dan baru sekarang ia mendapat kenyataan bahwa daerah tempat tinggal nenek itu merupakan daerah yang amat aneh Daerah penuh batu-batu licin hitam, akan tetapi anehnya, di antara batu-batu itu dapat tumbuh pohon-pohon dan yang jarang terdapat di daerah tanah biasa Nenek itu berhenti di sebuah telaga yang mempunyai air jernih kebiruan, akan tetapi juga penuh pula dengan batu-batu yang licin menghitam, permukaannya mengkilap tertimpa cahaya matahari Setelah Han Han dapat menyusulnya dan pemuda ini berdiri di dekatnya, nenek buntung itu lalu berkata Berapa lama engkau berada di Pulau Es? Kurang lebih enam tahun, Subo Apa saja yang kau pelajari selama itu? Maaf, Subo Teocu memang bodoh Kitab-kitab di sana terlalu tinggi bagi Teocu Bahkan setiap kali Teocu berusaha melatih diri dengan petunjuk kitab di sana Teocu jatuh sakit dan peredaran darah Teocu menjadi kacau Yang cocok hanya kitab-kitab peninggalan Mabin Lomo dan kitab-kitab Siang Mokiam Eh, Siang Mokiam? Kem Jikun dan Okian Hwa? Kau ketemu dengan mereka dan menerima warisan kitab mereka pula? Mereka adalah murid-murid pendekar wanita sakti mutiara hitam Kau tahu KHU Syaobwe, nenek itu, makin heran dan terkejut saja mendengar pengakuan Han Han tadi Secara singkat Han Han lalu menuturkan pengalamannya ketika bertemu dengan sepasang pedang iblis yang saling bunuh dan yang menyerahkan kitab kepadanya Kemudian menceritakan pula betapa selama enam tahun di Pulau Es Dia hanya mencurahkan tenaga dan perhatiannya untuk melatih Sinkang Sedangkan dalam hal ilmu silat, biarpun ia membaca banyak kitab-kitab di situ Namun karena tidak ada yang membimbing, dia tidak dapat memetik hasilnya Mendengar ini, nenek itu menggeleng-geleng kepala penuh takjub Dan tanpa kepandayan silat, hanya mengandalkan Sinkang saja Engkau berani menentang orang-orang macam Kang Tau KWI, Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li Gila benar, akan tetapi ada untungnya bagimu, Sihon Ilmu ciptaanku ini adalah khusus untuk orang buntung sehingga orang yang berkaki dua tidak akan mungkin dapat mempelajarinya dengan sempurna Andai kata sebelum buntung engkau sudah mempelajari banyak ilmu silat Tentu saja ilmu silat biasa bukan untuk orang buntung Agaknya tidak akan mudah bagimu untuk mempelajari ilmuku ini Karena engkau akan terpengaruh oleh ilmu-ilmu silat biasa Aku sendiri, karena sebelum buntung telah menjadi seorang ahli silat yang sukar dicari bandingnya Baru setelah 80 tahun dapat menciptakan ilmu ini Engkau masih kosong dan telah memiliki dasar singkang yang kuat Bagus sekali Engkau akan cocok sekali dan dapat jauh lebih mudah mempelajarinya dari siapapun juga Nah, sekarang aku hendak mencoba dulu kekuatan singkangmu Engkau telah kuat menangkis pukulanku Akan tetapi aku masih belum yakin akan ukuran kekuatanmu Apakah perlu ditambah atau tidak Masukkan tanganmu di dalam air ini dan kerahkan singkangmu melawanku Han-han meniru gurunya yang duduk di atas batu Gurunya telah memasukkan tangan kirinya ke dalam air sebatas siku Ia pun lalu mengulur tangan kanannya Dimasukkan ke dalam air telaga di dekat batu yang didudukinya itu Terkejutlah ia ketika merasa betapa air itu amat dinginnya Tadinya, ia mengira bahwa memang air telaga itu dingin Akan tetapi ketika merasa betapa air itu makin lama makin dingin Tahulah dia bahwa rasa dingin itu adalah akibat pengerahan tenaga sakti Imkeng dari gurunya yang lihai Pertahankan dan lawanlah gurunya berkata dan tiba-tiba air itu menjadi begitu dinginnya Sampai membeku dan berubah menjadi es sehingga tangan Han-han tidak dapat dicabut kembali Han-han terkejut dan cepat ia mengerahkan tenaga singkangnya Dia maklum bahwa gurunya memergunakan Imkeng dan untuk melawannya Ia lalu mengerahkan singkangnya, menggunakan tenaga Yangkeng Seperti telah diketahui, dahulu Han-han melatih Yangkeng Menurut ilmu HWI yang sinci yang dari si kepala botak gag Lihat dengan merendam tangan di air masakan batu bintang yang mendidih Bahkan di dalam api, kemudian ia memperdalam dan memperkuat singkangnya di pulau es Biarpun bertahun-tahun melatih diri dengan singkang Kiranya tingkat Han-han tidak akan mungkin dapat melawan tingkat KHU Syao Mwe Murid ketiga bukek Sian Su ini kalau tidak terjadi ketidakwajaran dalam tubuh Han-han Sebagai akibat malam terkutuk ketika ibu dan mencinya diperkosa para perwira mancu itu Karena ia dibenturkan ke dinding pada saat ia dalam keadaan marah Mendendam dan batinnya tertekan Terjadi kekacauan susunan syaraf dalam tubuhnya yang mendatangkan kekuatan-kekuatan mukjizat Air yang tadinya membeku dan amat dingin itu kini makin lama makin mencair dan hawa dingin perlahan-lahan berubah menjadi hangat Bahkan tak lama kemudian, setelah mengerahkan seluruh tenaga sehingga mukanya berubah merah, air itu mulai mendidih Hanya air di sekitar kedua tangan mereka saja, yaitu yang dekat batu, yang terpengaruh Sinkang Hon-han yang amat hebat KHU Syao Mwe Diam-diam menjadi kaget, heran dan kagum sekali Akan tetapi nenek ini masih belum puas dan tiba-tiba ia mengubah Sinkangnya, mengerahkan yang keng sehingga air itu menjadi makin panas mendidih yang takkan tertahankan oleh kulit manusia biasa Lawanlah yang ini serunya dengan pandang macu berseri saking girangnya Ketika merasa betap air itu menjadi amat panas dan wajah gurunya yang tadi agak pucat kehijauan ketika mengerahkan Im Keng kini berubah menjadi merah Tahulah Han Hon bahwa gurunya sudah mengubah Sinkangnya menjadi Yang Keng Maka dia pun cepat mengubah Sinkangnya menjadi tenaga dingin yang amat kuat untuk melawan tenaga panas gurunya Pertandingan adu tenaga sakti ini berjalan amat lama, namun akhirnya nenek itu merasa puas dan harus mengakui bahwa muridnya ini memiliki dasar kekuatan Sinkang yang tidak lumrah Ia menghentikan ujiannya lalu berkata Sekarang kau lihatlah baik-baik Inilah ilmu silat yang ku ciptakan semenjak kakehku buntung Nenek itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking dan lenyaplah dia dari atas batu di depan Hon Hon Pemuda ini terkejut dan cepat memandang ke depan Aih, ia melongo dan matanya terbelalak, mulutnya ternganga ketika akhirnya ia dapat menemukan gurunya dengan pandang matanya Akan tetapi tetap saja ia tidak dapat melihat dengan jelas dan hanya melihat sinar dan bayangan berkelebatan dari batu ke batu Cepatnya bukan main, seperti kilat menyambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!